Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my friends Alhamdulillah I got this peloric form of the palenopsis Jadi sekarang ini Ada dapet palenopsis Berjenis peloric I have two pots Two plants here And this is very lovely This is called palenopsis Taida red jewel With the peloric form Dan seperti teman-teman lihat Warna bunganya ini Berwarna merah It is having a waxy Sick red color Jadi permukaan bunganya itu Seperti mengkilap ya Kemudian juga dia tebal Dan bentuk peloricnya itu Dimana bagian labelurnya itu Membentuk bundar seperti ini guys Dan tanpa dibantu dengan Garis bayangan gitu Atau garis semu Ternyata dia sudah membentuk bundar sendiri ya Very beautiful But I cannot find any sense On the plant On the flower Walaupun dia cantik Tapi ternyata belum ada aroma Wangi-wanginya guys And actually that I cannot take Or grab a very deep Red color here Because It is having a very bright color right now Jadi warna sebenarnya Sebenarnya adalah merah marun Let's see if I can make Perhaps like this guys If I make it darker It will be like this Kalau saya membuat Tampaknya Atau membuat Bayangannya Dan menjadi lebih gelap Maka sebenarnya Warna yang adalah seperti ini Lebih gelap ya Tapi karena sudah mulai ada Cahaya matahari Maka dia menampakkan Warna yang terang banget Seperti ini guys It really reminds me With the Katacetum vibe Which is FDK after dark Jadi seperti Katacetum FDK gitu ya FDK after dark black pearl Dimana kalau cahayanya itu gelap Maka dia bisa menghasilkan Warna bunga yang merah Kehitaman Tapi kalau cahaya mataharinya terang Jadi merah Seperti ini aja Bisa kita lihat Warnanya ya Oke It is having a very Small plant actually Sebenarnya dia memiliki Tanaman yang pendek Atau tangkai bunga pendek And also a small Stem here But this one is already Having a branches Yang saat ini Sudah memiliki Cabang-cabang Oh baru satu ya Oke only one branch Here but can carry Multiple flowers Jadi dia bisa memiliki Banyak bunganya You can also try Another trick Which is to You know Remove this seed here And you can Add some Kiki paste And it will Become a new Suit or a new Kiki Or also a new Stem Jadi nanti Kalau di bagian Yang ini Seludang Ataupun selaput Ini teman-teman Kupas ya Nanti diolesi Dengan salep Kiki Atau Kiki paste Nah nanti Dia akan tumbuh Entah itu tumbuh Tunas baru Atau Kiki Ataupun juga Tumbuh Tangkai bunga Yang baru Jadi itu bisa Membentuk cabang Tangkai bunga Yang baru guys Oke like I said That I have two plants Here Ada dua pohon Yang saya punyain Dari Palenopsista Ida Pet Jewel Ini Keduanya memiliki Media moss Semua ya Jadi tadi ada Teman-teman yang Tanya di Instagram A friend asking About the media Here That I am comfortable Enough to put Hole of spektrum moss Here Because I am using This plastic basket With many holes Jadi kalau teman-teman Memakai Pot yang banyak Bolong-bolong Yang seperti ini Ini boleh Memakai Moss Semuanya Atau boleh Kombinasi Antara arang Di bawah Kemudian moss Di atas But you can also Try the combination Between Shalco At the bottom And also moss At the top Of the Plastic basket But make sure You have many holes So that The media inside Will get Dry easily Pastikan teman-teman Memiliki banyak Pot Atau pot Yang banyak lubang Seperti ini Supaya Media di bagian tengahnya Itu cepat kering ya Kalau enggak Nanti kebiasaan Itu suka rajin siram Anggreknya Medianya itu Belum kering Ternyata udah disiram lagi Akhirnya Akan jadi busuk guys Oke Love to see This healthy roots Ada akar-akar yang sehat Seneng banget Akarnya sudah Naik-naik Kenapa itu ya And also It has a kind of Dark green leaves Dan daunnya ini Termasuk Daun yang Hijau tua ya And juga You can see The size of the Leaves here Compared with My finger Dia merupakan Tipe Palenopsis mini Atau kecil Karena daunnya Tidak lebar banget Biasanya kan ada yang Sejengkal gitu Daunnya Satu daun aja Jadi ini masih tergolong Kedalam Tipe yang mini Oke This is already Sold To my One of my best Customer So I hope that It will please My customer Ini sebenarnya Sudah laku ke Salah satu pelanggan saya Semoga nanti bisa Menyenangkan hati beliau Ya guys Karena memang bunganya Nanti akan saya pilihkan Yang banyak Seperti ini So Do you already Have this one Teman-teman Sudah pada punya Belum I think that The peleric type Or peleric form Is a must have For you For the Palenopsis lover Sebenarnya Menurut saya Jenis Anggrek bulan Peleric ini Adalah salah satu Koleksi yang Wajib dimiliki Oleh Teman-teman Para pecinta Anggrek Terutama Pecinta Anggrek bulan Atau Polenopsis Ya Karena apa Karena biasanya Ini jarang Beredar Ataupun jarang Ditemukan Dan sekalinya Ditemukan Itu langsung Habis Sold out Diborong Sama teman-teman And also Especially For the color Here A very deep Red Very beautiful Dan juga Karena warna Merahnya itu Jadi benar-benar Eye catching Bisa menarik Teman-teman Menarik mata Ataupun Menarik minat Teman-teman Yang melihat Jadi ini Memilikinya Ya So This is it My friend Palenopsis Tieda Red Jewel With the Peleric form Hope you like it Have a lovely day Bye-bye Thank you for watching